Halo guys, selamat pagi ok, hari ini ada lagi rezeki yang kita boleh kongsikan sama-sama lah ok jadi, ini adalah kereta Isuzu D-Max sebagai review dan contoh ok, jadi apa yang saya ingin kongsikan disini berkenaan dengan kalau macam kereta kita lemas dan kurang power ok, selalu kita suspect masalah dari turbo kita kasih salah turbo selalulah, selalu kalau macam kereta kita lemas dan kurang power kita kasih salah turbo yang ada masalah lah ok, itu yang pertama yang kedua adalah injekter injekter selalulah kalau macam kereta kita lemas dan kurang power turbo sama injekter masalah sudah masalah untuk servis lah maksudnya ok tapi sebelum kita buat servis injekter ataupun turbo ada satu komponen yang saya akan tunjukkan kamu ok yang kadang-kadang kita lupa ataupun kita memang tidak tahu dia punya fungsi ok yang saya maksudkan sini adalah ini effle sensor meter kalau dia kotor pandai juga kereta kita tidak ada power ok kita buka dulu ini kita tengok kalau dia kotor pandai juga kereta kita tidak ada power ini effle sensor meter ok jadi senang sejak kita buka ini screw ada dua sejak ok nanti saya akan jelaskan kepada kamu dia punya fungsi macam mana benda ini dia berkerja lah dan bagi bagi kereta ini supaya ada power lah ok kita buka dulu kita tengok dulu bagian dalam ok ini dia nampak ok kalau benda ini kotor bagian dalam itu nah nampak dia pun kotor sudah tidak nampak beginilah nah nampak dia kotor ok ini kita begini nah ok nampak dia ada apa ini macam down ok dia masuk di dalam sini jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kereta kita tidak power sebab dia punya sensor ini dia tertutuplah maksud dia ok fungsi airflow sensor ini ok fungsi airflow sensor meter ini adalah dia akan mengukur volume dia akan mengukur volume dan jumlah udara yang mengalir ke intake manifold ok dia yang akan mengira udara berapa udara yang masuk pergi intake manifold lepas itu baru pergi ruang pembakaran nah bila dia dapat becahan dia akan antar pergi ACU dia akan antar maklumat dia pergi ACU lah ACU jadi bila dia antar maklumat pergi ACU dan ACU akan bagi signal kepada injekter dia suruh injekter ini berapa bahan bakar yang dia perlu sembur mengikut jumlah udara yang masuk tinggi ruang pembakaran maksud dia dia kasih sama ACU dia akan kontrol dia kasih sama kalau contoh ini yang tadi dia punya bacaan udara 50% 50% lepas itu ACU akan bagi injekter ataupun dia suruh berapa bahan bakar yang dia perlukan dia kasih suruh injekter sembur bahan bakar 50% juga maksudnya dia kasih sama rata barulah kereta ini ada power sebab dia punya bahan bakar sama rata sembang kalau benda ini kotor kalau benda ini kotor bagian dalam bila dia kotor dia tidak dapat bacaan yang tepat bila dia tidak dapat bacaan tepat dan contoh dia dia dapat baca 5% 5% saja pas itu dia antar pergi ACU jadi bila dia antar ACU ACU bagilah signal kepada injekter 10% juga ban bakar yang perlu dia kasih keluar terjadi kereta kita tidak ada power padahal kereta sudah jalan lajak jadi tidak tentu juga dia pandai berubah-ubah dia punya jumlah udara yang masuk tidak sama dia punya kiraan mengikut kereta ini makin laju makin banyak udara yang masuk begitu jadi kalau macam ini benda dia dia tidak dapat bacaan dia tidak dapat bacaan yang tepat lepas itu ACU bagi signal kepada injekter macam ban bakar dia tidak sama rata sembang terjadilah kereta kita kurang lemas begitu jadi sebaiknya ini benda kita perlu cek dulu tengok ini kotor oke dia kotor oke nampak jadi inilah dia punya fungsi kadang-kadang kita tidak tahu oke jadi ini kita boleh service dalam ini kita boleh service kita menggunakan tisu pun boleh juga oke nah ini benda ini kita boleh service juga kita boleh cuci dalam oke nah begini kan nampak kotor oke jadi ini yang menyebabkan dia kita punya kereta kurang paulah sebab dia punya mata dalam tutup dia ini ibarat mata kereta ibarat mata kereta kita kalau dia punya mata ini tutup kereta ini dia tidak akan lejak sebab dia takut telanggar pokol apalah sebab dia tidak nampak jadi tirbaran ini kasih laju kereta pak ini sih pastikan dia punya tunai itu bersih oke yang penting dia punya bagian dalam ini betul-betul bersih tidak kotoran oke pom-pom kereta ini ada power kita mesti tengok kalau macam dia bersih maksudnya kita perlu cek lah turbo ataupun injektor tapi kalau dia kotor dia lah menyebabkan kereta kita kurang power begitu jadi kita pasang balik begitu lah dia punya cerita lah begitu oke ini kita pasang balik tadi saya rasa mungkin sampai sini sejak saya punya profungsian video lah oke semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua oke